Nah, hari ini aku gak bakal nge-review produk Hari ini aku bakal ngasih tau kalian Gimana untuk kalian mengetahui Ciri-ciri dari whey atau gainer yang perlu kalian hindari Yang pertama banget, ketika kalian membeli whey protein atau gainer Kalian perlu ngitung apakah nutrition fact-nya itu valid atau enggak Nah, disini aku kasih cara yang simple Untuk menghitung sebuah nutrition fact Nah, yang perlu kalian ketahui itu Kalau kalori yang terdapat pada nutrition fact itu Terdiri dari kalori-kalori dari makronutrisinya Nah, disini aku kasih tau kalau 1 gram protein itu mengandung 4 kalori 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori Dan 1 gram fact mengandung 9 kalori Nah, so far sih ini cara yang selalu tak pakai ketika aku lihat nutrition fact Dan so far semuanya belum pernah ada yang meleset Ketika aku ngecek brand-brand dari produk yang terkenal Nah, misalnya kayak antikul standar Dari on, body logic, bleed, my protein, nitrotec, so far semuanya match Jadi kalian tinggal ngitung jumlahin aja antara Perhitungan kalori dari protein, fat sama karbohidratnya Dikalikan dengan maksim-masing kalori makronutrisinya Lalu kalian cocokin dengan kalorinya Harusnya sih maksimal plus minus itu 10 sampai 15 Itu maksimal Kalau lebih dari itu, sejujurnya saya kurang gitu ngerti Dan so far belum pernah saya temui di brand-brand atau produk-produk yang sudah beredar dan terkenal di dunia Nomor 2 Kalau kalian cari whey protein, usahain rasio proteinnya di atas 70% Karena menurutku ketika kalian cari whey protein itu Paling nggak tuh kalian cari rasio proteinnya yang minimal banget 70% Karena kalau dibahas 70% menurutku Agak kurang efisien aja ya Karena jatuhnya nanti bakal boros Ketika kalian membeli uang Tapi kalian dapat rasio protein yang kecil Karena in the end kalau kita beli whey protein itu Yang kita butuhin adalah proteinnya Bukan fat ataupun karbohidratnya Jadi menurutku fokus aja ke proteinnya Lalu untuk gainer sendiri Menurutku rasio protein juga tetap penting Cukup cari gainer dengan rasio protein minimal banget Itu 20% Menurutku kenapa sih rasio protein itu penting banget buat kalian yang mengonsumsi gainer Karena menurutku kebanyakan gainer itu menggunakan maltodextrin sebagai komposisinya Dan menurutku itu diantara sebegitu banyak komposisi gainer Maltodextrin itu adalah bahan baku yang paling murah Dan menurutku sendiri Kalian agak kurang worth it kalau kalian beli gainer yang mostly komposisinya adalah maltodextrin Dan apalagi kalau kalian beli dengan harga yang mahal Nah banyaknya maltodextrin atau whey protein yang dipakai itu pasti tercermin dari nutrition factnya Jadi aku bilang buat kalian yang cari gainer Coba usahain cari gainer yang rasio proteinnya di atas 20% Supaya kalian tuh ketika kalian beli gainer gak rugi-rugi amat tetap dapat protein yang cukup Nomor 3 Hindari brand whey atau gainer yang overpriced Bukan gimana-gimana Bukan berarti brandnya jelek atau gimana Cuma menurutku Kalian harus jeli ketika kalian membeli sebuah whey protein Apalagi buat kalian yang memiliki budget yang terbatas menurutku penting banget untuk menganalisa Apakah misalnya ada 2 whey protein dengan brand yang berbeda Tapi sama-sama rasio protein yang 73% atau 70% Nah buat apa kalian keluarin harga barang Rp. 800.000 Kalau kalian bisa dapat value yang sama dengan harga Rp. 600.000 Menurutku sih gitu aja Tapi menurutku validasi untuk head-to-head kayak gini Antara rasio protein yang seimbang Tapi dengan brand yang berbeda menurutku head-to-headnya akan lebih bas ketika kalian Head-to-headin antara brand import dengan brand import Atau brand lokal dengan brand lokal Supaya lebih fair aja Ingat ketika kamu beli whey atau gainer Itu tuh kamu beli suplemennya Jadi fokuslah kepada nutrition fact-nya Bukan kepada hal-hal yang lain Nomor 4 Cari whey protein atau gainer yang tidak menggunakan asam amino tunggal di dalam komposisinya Nah sebenarnya dalam kasus ini tuh ada beberapa pendapat Ada orang yang suka pakai whey protein dengan asam amino tambahan Tapi ada juga orang yang menganggap kalau asam amino tambahan itu merupakan jiri-jiri amino spiking Nah aku sendiri ketika memilih whey protein pasti akan memilih whey protein yang tidak menggunakan asam amino tambahan Karena menurutku lebih oke aja ketika protein itu sumbernya murni dari whey bukan dari asam amino tunggal Bukan berbahaya atau gimana Cuma menurutku kalau aku cuma mau cari rasio protein tinggi tapi basal dari asam amino tunggal Ya aku cukup beli aja suplemen amino Ngapain aku beli whey? Kalau aku mau beli whey ya aku mau cari protein yang murni dari wheynya Nah sekian itu tips dari saya Kalau kalian cocok ya silahkan kalian ikutin aja Tips-tips yang sudah ada bagian di atas Dan semoga kalian bisa cocok Karena tips di atas itu merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah whey protein itu bagus atau enggak Versiku Jadi kalau kalian cocok tinggal ikutin aja Nah semoga bisa membantu Selalu ingat ketika kalian beli suplemen apapun Selalu utamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas Dadah Selamat menikmati